Tapi kita mau naik angkot dari sini, jaraknya 1 kilo, dari Kebojaya ke Balai Indung, 1 kilo. Tidak boleh, masih banyak orang masuk. Karena memang masih banyak hewan dan tanamnya masuk. Kalau bukan orangnya, sama sekali itu tidak boleh dimasukin. Ya, kita sekarang... Kita baru pertama kali naik angkot. Bumi baru pertama kali naik angkot. Kita naik angkot dari Perluaharta pula ya. Kalau naik bisnya pernah ya di Solo ya, kita naik bisnya. Seru apa ya? Jadi kita menuju ke Balai Indung, musim Balai Indung. 1 kilo dari sini. Yang baru pilih satu lagi itu, yang mana pesawat. Oh iya, baru pilih baru naik pesawat. Jadi ya, kita ke Belitung, kita naik pesawat. Bangpa Belitung. Oke. Sampai jumpa di Museum Balai Indung. Bangpa Belitung. Ssiii... Kita... Seru ya naik angkotnya? Seru ya naik angkotnya. Kita ke Balai Indung Rahayu Udah sampai Kita sampai Habis dari naik angkot Kita sampai di Balai Indung Rahayu Museum apa Kita yang pertama Mau beli tiketnya dulu Tuh Balai Indung Rahayu Tuh Galeriki Sunda Misi dulu Berapa per cat Lima Kita berlima Tiketnya murah banget Lima ribu Terus nanti kita dibantu buat nge-tab Tuh sama si katehnya Terus nanti kita dibantu buat nge-tab Tuh sama si katehnya Jadi di dalamnya ini semuanya menggunakan kebudayaan sumber Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada zaman dulu Jadi terkena-kena ini sekarang Khususnya terkena dalam kehidupan manusia dari mulai awal Sampai pada akhirnya kembali lagi ke yang masyarakat Boleh silakan sambil bilang Jadi kehidupannya di dalam kandungannya ini Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan Sebulan, enam bulan, tujuh bulan, delapan bulan, sembilan Ini siap untuk dilahirkan Nah ini salah satu jampe atau doa yang diucapkan oleh seorang paraji Oh ini jampe Ya, orang tua zaman dulu Malah ini silahkan lanjutkan di sini Upacara tujuh bulan Pada saat usia kandungan seorang empat bulan Biasanya ada tradisi dimandikan Dan ini langkah yang harus kita siapkan Gaya yang penguja Sampai sekarang masih ada gak sih upacara tujuh bulan ini? Ada, tapi selebihnya sekarang itu di usia kandungan empat bulan Dan hanya pengajian saja diusia Yang om itu sendiri mengertikan Tuhan Makanya kan om pimpah, lima bulan Jadi kita berpasrah kepada Tuhan Apapun yang jadi Jadi kan kalau misalnya dalam permainan Kita memulai permainan kita tidak tahu Kita akan menang atau kalah Jadi kita berpasrah kepada Tuhan Jadi dari Tuhan akan kembali-mali Oh ada maknanya ya om pimpah Baru tahu guys ada om pimpah Lom gambring ya ada maknanya Ini sudah masuk ke Buana Pancatengah atau ke alam dunia ya Nah maknanya ini suafananya di luar Jelang Sikop ini Karena digibarankannya malam hari pada saat bulan Purnama Oh itu ceritanya bulan Purnama ya Jadi pada saat bulan Purnama tersebut Ada tradisi yang namanya Ngapumbang Kujuh Sagara Gimana pada saat tradisi tersebut Anak-anak diperbolehkan untuk bermain di luar ruangan Maknanya di luar ruangan disini Diperlihatkan beberapa miniatur permainan Khususnya permainan jaman dulu Kalau yang ini, ini permainan di sungai Jadi sambil memandungkan perbau yang bekas Dipakai oleh orang tuanya Ini pembajah sawah Ada permainan juga nih Kayak semacam ini Ini sesemperitan 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 Memuncat-muncatkan air di mulut Itu layangan Kolecer Ini parahun balon Baru sarung Baru sarung Itu balon sarung Kemudian kok koleceran Kalau ada main Oh iya Sondak 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 atau engkle Ya, setiap daerah juga sama Kolecer Berapa namanya Oh, beda-beda Oh, ini Ini kereta-keretaan ya Orai-orai Orai-orai Sebagai wajud rasa Oh, kayak siren tahun gitu ya Oh, iya Ini nanti hasil-hasil boomingnya ini Sesiap-sesiap Nanti dimakukan ke dalam Lerit Atau Lumpung Padi Ya, ini Sebelas ini ada contohnya Mereka membuat rumah Rumah atas Sunda Nah, rumahnya ini Semuanya rumah panggung Rumah panggung Kenapa? Karena memang orang Sunda itu Mempunyai klinisik hidup Keretaanku Jadi membagi segala sesuatu Di tiga bagian Termasuk rumah Jadi tanpa itu sendiri Salah satunya Tekad, ucap, lampah Tekadnya Atau niatnya Kemudian ucapannya Dan lampah atau tubuhnya Itu sudah tertata Nah, ada bagian depan Ruang depan Ruang panah Dan ruang dapur Ruang dapur di sini juga Ada dua ya Ada dapur, ada buah Buah ya Buah itu sendiri Tempat untuk menimpan Sembako istilahnya Jadi, ditutup sama kain putih Jadi, memang Area ini Itu area yang istilahnya Suci Kalau dulu itu Karena memang Orang Apa namanya Yang hanya ada di area Hanya area perempuan Jadi, memang ada tradisi Seperti itu Ada sulah nyanda Ada jolontong Ada badak helai Ada parah hukum Arab Ada tagok anjing Nah, kalau ini Masih biasanya ada dua karter Ada citalang Oh, citalang ini Masih dilestarikan ya Di Purwakarta Jadi, masih dilestarikan nih Yang citalang ini Ini Angklum Ini angklum Angklum Tapi ini Berbeda dengan angklum yang biasa Ini namanya Angklum Tidak boleh Semarang orang masuk Karena memang Masih banyak hewan Hutan larangan Kalau di sini Di daerah mana Masih ada Sudah enggak ada Lebih ke Hutannya Hutan garapan Yang bisa dimanfaatkan Nah, di hutan larangan Masa Ada yang Dinyamakan Atau tempat Yang namanya Habu hutan Nah, jadi tempat Habu hutan Ini Kalau di sini Kalau di sini Kayak yang di jangka Sama Jadi, jadi Mereka datang Di sini Yang datang Di sini Biasanya Melihat Sepolah desa Atau Sepolah Di atas Di atas Ya, maksudnya Yang bukan Kalangan bawah Mereka-kata Biasanya Untuk Berasumnya Di Berindustri Segeri Jadi, lebih menghormati Teluhurnya Mungkin tempatnya Seperti ini Ini Lebih dijaga Kalau ini Apa? Ini Sama patuhnya Hutan larangan Jadi, hutan larangan Ini menjadi Tiga bagian Bukan anak-anak Dari masak Jadi, ada hutan garapan Hutan titipan Dan hutan larangan Oh, garapan Ya, buat Hutan titipan Yang masih bisa Dijamah Sama manusia Tapi, gak semuanya Kalau hutan larangan Sama sekali Itu tidak boleh Dimasukin Maksudnya Sebanyakkan Biasanya Masih Biasanya Jaman Itu Kalau Bina Kompornya Masih menggunakan Lalu Tunggu masaknya Apinya Masih pakai Kayu bakal Kemudian Ini 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 menarik Sate marangi Nah, ini Ada gambarnya Ternyata Sejarah Sate marangi Ini juga ada Asal-masalnya Ternyata marangi Jadi, kanan katanya Dulu itu Istilah kata Sate marangi Itu awalnya Dari nama penjualnya Dari daerah-laerah Seorang ibu Namanya Ibu ranggi Karena Orang sunda Ibu itu dipanggilnya Ma Jadi Ma ranggi Nah, itulah nama Sate marangi Itu dari nama Penjualnya Rangi Ibu ranggi Oh, sate Mak ranggi Iya, emak Rangi Nama penjualnya Rangi Karena Ibu itu Kalau disulai Panggilnya Ma Jadi, emak ranggi Nah, ini Gak banyak orang tahu Sate marangi Kita tahunya Itu malah tahu Oh, itu pleret Oke Tapi Ternyata Itu ada Mak ranggi Nah, ini Yang terkenal Haji Yanti Paling terkenal Haji Bumur Jadi Sate marangi Ini karena asalnya Dari pleret Jadi di pleret Itu ada kampung Satu kampung ya Satu kampung Kampung marangi Itu tempat jual-jualannya Semua orang Jualannya pakai Gerobakan begini ya Iya Wah, itu Next destination Kita harus ke sini Kampung pleret Ini Daging dalam Satu tusuk Tiga daging Oh, iya Tiga daging Kenapa tuh Karena kan Orang Sunda Punya Istilahnya Penisipi Duk Ritang Jadi Dari dulu itu Istilahnya Dari daging sate Pun Disini harus Terus tiga Kan posisinya disini Nanti ada daging Di tengahnya gaji Bawahnya juga daging-laging Ini tidak terlepas Dari konsep Tentu tadi Tekad ucap lampah Oh, ini bisa betul Dengan filosofi orang Sunda Tekad ucap lampah Tekad itu tekad lah ya Tekad itu Ucapan-ucapan Ucapan lampah Tujuan 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 Merah, garam, garam, tomat Jeruk nipis Simple Tapi rasanya Enak banget Rendaman daging Ini jarang Rendam dagingnya Kayak gini Ini makanan Sunda Yang khas banget Ulu kutuk lenca Pencok lenca Terus ada rujak Terus ada ali agrem Ini aku belum pernah makan Kayaknya nih Alham Burayot Burayot Ini aku juga belum pernah makan Burayot Ketan bakar Ini au Bawah engkau sering ya Colenak ya Nah, kalau ini Balai yang terakhir Kita balai yang terakhir Hanya ada pesan Yang disampaikan Bahwa Kalau sebelah sini Tiu mengitungkap ladung Jadi hidup kita itu Harus mengikuti Sebuah bambu Bambu Tiu Bambu yang masih muda Yang bisa dimakan Kemudian Si bambunya itu sendiri Bisa dibikin kerajinan Bahkan bambu tua Yang itu bisa dipakai Di pemakaman Jadi artinya Bambu hidup kita Bermanfaat Harus bisa bermanfaat Seperti bambu Sampai tua Yang bermanfaat Buat sekitar Dan buat bekal Kita di akhirnya Bermanfaat Hidup harus bermanfaat Kayak bambu Jadi Rekomendasi banget Kalau mau ke Purwakarta Mampir-mampir Ke Museum Bala Indung Karena tempatnya bagus Dingin Terawat Terus Bersih Terus Gayetnya itu juga Ramah ya bi Terus informatif Seru tau informasinya Informasinya seru banget Kayak Mak Ranggi Kita baru tau Kalau Sate Mak Ranggi itu Dari Mak Ranggi Nama Mak Ranggi Itu baru tau banget Karena taunya Memang dari Play Red Oke Itu kesimpulannya Di Museum Bala Indung Keren banget Jangan Kalau Purwakarta Jangan lupa Mampir ke Mana Museum Balai Indung Ini rekomendasi banget Rekomendasi banget Dari Karena 5 ribu Murah banget Terus informatif Terus gayetnya Gak mau Dikasih uang Udah dipaksa Kasih uang Gak mau Hebat banget Keren Ini baru museum Keren Dari 1 sampai 10 Koinnya berapa Museum ini Bi 9,9 Oke bye Kita ketemu Di destinasi Purwakarta Selanjutnya Bye Next destinasi Guys Masih di Purwakarta Masih semangat Kita mau Kemana tadi Bayang Museum Wayang Museum Wayang Udah lowbed Tinggal 10% Gak tau Mau gimana Terus abis itu Kita mau Kemusim Wayang Kita jalan 600 meter Dari sini Tapi lewat kampung Gitu Tadi dikasih tau Direkomendasiin Dari orang Museum Balai Indung Orangnya baik-baik Banget guys Balai Indung Nah ini kita masuk Ke lewat sini Nah sini Kita lewat Kita lewat kampung Jalannya enak banget Oke Sampai jumpa Kita di Museum Wayang Ya bener ya Ya Museum Wayang Itu destinasi Keberapa Gak tau Pokoknya Park berapa Gak tau Cek aja Terus Bicik Bicim Terima kasih.